Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Bola TV Bolanya Anak Medan Oke kali ini kita akan membahas tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu PSDS Deli Serdang dan Karu United Begini beritanya Gubernur Sumatera Utara Kita berlakukan PSDS Deli Serdang Dan Karu United seperti PSMS Medan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Mengatakan akan berlakukan PSDS Deli Serdang dan Karu United Sama seperti dirinya berlakukan PSMS Medan Hal itu disampaikan Edy Menanggapi lolosnya PSDS Deli Serdang dan Karu United di Liga 2 Saat ini katanya sudah 3 klub sepak bola asal Sumatera Utara yang berlaga di Liga 2 Semakin banyak lolos Liga 2 Sangat mungkin kita nanti menjadi Liga 1 Kata Edy saat diwawancarai Senin 21 Maret 2022 Disinggung bagaimana perlakuan yang akan dilakukannya Ex-Pangkostrat ini mengaku akan memperlakukan keduanya Sama seperti ia memperlakukan PSMS Medan Pasti sama Saya kan gubernurnya Inilah sedang akan kita kumpulkan Pungkasnya Sebelumnya PSDS Deli Serdang dipastikan lolos setelah mengalahkan PS Palembang dengan skor 4-0 Sedangkan Karu United mengantongi tiket Liga 2 Setelah mengalahkan persikap dengan skor 2-1 Dua tim asal Sumatera Utara ini dipastikan lolos ke Liga 2 Dalam ajang Liga 3 pada babak 16 besar putaran nasional Oke itulah tadi berita singkat tentang tim dari Sumatera Utara Yaitu PSDS Deli Serdang Karu United Dan PSMS Medan Mari sama-sama kita doakan Ketiga klub asal Sumatera Utara ini Bisa tembus ke Liga 1 musim depan Amin amin ya robbal alamin Terus dukung channel Bola TV Agar lebih berkembang lagi Jangan lupa subscribe, like, and share Serta berikan komentarnya Terima kasih Salam sehat semuanya Amin Ribak Sudeh Horas Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih